Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB, grafis pelaksanaan vaksinasi di NTB diklaim meningkat hingga 159,8 dosis per bulan Oktober. Meski demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah mengejar pelaksanaan vaksinasi dosis kedua yang masih berada di bawah 20. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, lalu Hamzi Fikri saat ditemui di kantor gubernur. Ia menyampaikan bahwa laju vaksinasi mengalami peningkatan jika dilihat dari grafik pelaksanaan vaksinasi. Disebutnya, peningkatan terjadi dalam dua bulan terakhir dengan rata-rata 7.858 dosis per hari pada bulan Agustus. Pada bulan September sebut Hamzi, peningkatan mencapai 26.019 dosis per hari, sedangkan pada bulan Oktober disebutnya meningkat 159,8 persen. Disebutnya hal tersebut terjadi berkat kerja sama semua pihak, yaitu pemerintah, TNI Polri, serta masyarakat dalam menyebut buat superbaik yang akan dilaksanakan pada November mendatang. Ini, kalau kita lihat dari laju vaksinasi, di NTB ini sangat cepat. Jadi laju vaksinasi dalam dua bulan terakhir, terus dengan peningkatan rata-rata 7.858 dosis per hari pada bulan Agustus, meningkat sampai 331 persen pada bulan September. Jadi kenaikannya sampai 26.019 dosis per hari. Nah, kita lihat di bulan September sampai Oktober ini, ada peningkatan rata-rata total dosis pada bulan Oktober sebesar 159,8 persen. Terus sekitar 41.583 dosis per hari. Jadi ini laju vaksinasi kita sangat cepat, kalau dari sisi grafik itu dia curam vertikal ke atas. Lebih lanjut yang menyampaikan, bahwa meski laju percepatan vaksinasi di NTB termasuk cepat dan sudah tergolong baik, namun pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah menyelesaikan vaksinasi dosis kedua, yang harus juga turut dikebut. Untuk diketahui berdasarkan data capaian vaksinasi di NTB, untuk dosis pertama pertanggal 11 September telah mencapai 47,13 persen. Sedangkan dosis kedua masih berada di angka 15,77 persen. Dan dosis ketiga telah mencapai 70,67 persen. Laluan Jani, Lombok TV, Mataram.